I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more, with the fake FC Internews melaporkan bahwa temuan medis pertama muncul setelah Carlos Augusto dan Arnaud Tovitt meninggalkan lapangan. Cedera betis kanan untuk Carlos Augusto, dan cedera flexor paha kanan untuk Arnaud Tovitt, keduanya akan dievaluasi besok. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more, with the fake Jan Bisek kepada InterTV setelah kemenangan 0-1 atas Bologna mengatakan, kami belum mencoba aksi gol yang terjadi pada pertandingan ini saat latihan, namun di antara rekan satu tim kami memahami satu sama lain, dan kebetulan kami mencetak gol seperti ini. Malam ini kami bermain di stadion yang sulit melawan tim bagus yang memiliki pelatih yang sangat baik. Mereka sangat mengganggu kami, mereka mendapat dukungan yang sangat hangat, tapi kami melakukan permainan kami dan kami pantas memenangkannya. Anda harus selalu percaya bahwa Anda akan mencetak gol penentu di pertandingan penting, Inter mengambil saya untuk ini. Memang benar saya tidak punya banyak kesempatan untuk bermain, tapi hari ini saya rasa saya memanfaatkan peluang saya dengan baik, dan saya senang. Matteo Darmian kepada InterTV mengatakan, kami tahu ini adalah pertandingan yang penting dan sulit. Dalam beberapa pertandingan terakhir kami tidak berhasil membawa pulang kemenangan melawan mereka, namun malam ini kami berhasil. Kami bekerja untuk memenangkan setiap pertandingan dan itulah yang kami coba lakukan setiap hari minggu. Kami tahu masih ada beberapa bulan lagi, dan kami harus terus seperti ini. Pelatih Simone Inzaghi kepada InterTV setelah pertandingan Bologna Inter mengatakan, kami memenangkan pertandingan yang fundamental, di babak kedua kami kurang bagus secara teknis, namun kami memenangkan pertandingan yang hebat. Kami-kami menghadapi tim yang hebat. Kami menderita bersama-sama sebagai sebuah tim karena kami menginginkan kemenangan ini. Bisek pantas mendapatkan semua ini atas cara dia bekerja setiap hari di Apiano, dia adalah anak laki-laki yang berkembang dengan sangat baik. Dia bekerja dengan sangat baik dan harus terus seperti ini. Kami beruntung memiliki pemain seperti dia. Ini adalah kemenangan ke-13 di tahun 2024 dan kami sangat bahagia. Hari ini adalah hari yang spesial, hari ulang tahun Inter dan kami senang bisa merayakan hari jadi ini. Bahkan malam ini banyak fans di Bologna membantu kami pada malam yang sangat penting bagi kami. Sementara itu, dalam konferensi pers dia menambahkan, Lautaro ingin bermain sepanjang waktu, namun dia merupakan salah satu pemain yang membutuhkan istirahat total. Tentu saja kami para pelatih memikirkan sesuatu terlebih dahulu, kami masih memiliki banyak pertandingan yang harus dimainkan, kami perlu mengoptimalkan kekuatan. Nicolo Barella kepada DAZN mengatakan, selamat harus diberikan kepada Bologna, ini adalah salah satu lapangan tersulit untuk dimainkan, namun dengan sikap dan penderitaan kami, kami berhasil meraih kemenangan. Kami tidak selalu bisa bermain bagus, tapi kami menang dan kami bahagia. Kami tentu saja merupakan grup yang fantastis, terdiri dari orang-orang yang memberikan segalanya tanpa rasa iri. Ada persaingan tetapi semua orang siap, ini penting untuk mencapai tujuan. Saya tidak bisa mencetak gol lagi, tapi jika tim menang, itu tidak masalah. Kami tidak bermain bagus hari ini, tapi tidak apa-apa karena Bologna adalah tim yang sangat sulit untuk dilawan. Liga Champion adalah kompetisi yang indah dan kami ingin memainkannya sampai akhir seperti tahun lalu. Bukan niat saya untuk melakukan simulasi pada pertandingan melawan Genoa, tapi saya mungkin membuat kesalahan dalam reaksi saya dan saya ingin meminta maaf untuk momen itu. Di lapangan Anda ingin menang dan Anda melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan, saya minta maaf. Pelatih Bologna, Thiago Motta dalam konferensi pers setelah kalah 0-1 dari Inter mengatakan, untuk bersaing melawan Inter kita harus berkonsentrasi di semua fase permainan, kurangnya perhatian akan sangat merugikan. Ketika mereka memimpin, mereka menjadi lebih berbahaya. Mereka juga bertahan dengan sangat baik, kami perlu meningkatkan konsentrasi. Saya puas dengan apa yang dilakukan para pemain saya di lapangan. Sesekali saya marah karena membuang-buang waktu. Kami selalu berusaha bermain dan tidak membuang-buang waktu. Di sepak bola Inggris, Anda tidak melihat hal-hal ini dan itu harus menjadi acuan. Kami akan terus bekerja seperti yang telah kami lakukan hingga hari ini, dan kami perlu pulih karena ini adalah pertandingan yang sulit secara fisik. Pelatih Atletico, Diego Simeone kepada Movistar mengatakan, melawan Inter, saya dan para pemain akan memainkannya sampai mati, karena kami mengetahui kekuatan yang mereka miliki. Mari kita berharap Griezmann tersedia untuk pertandingan melawan Inter, dan jika dia tidak tersedia, dia akan tersedia saat melawan Barcelona. Dilansir Opta, Inter sejauh ini telah memperoleh 75 poin di Serie A, dan hanya sekali dalam sejarah Serie A. Mereka meraih poin lebih banyak setelah 28 pertandingan, yaitu Inter di musim 2006-2007 asuhan Roberto Mancini dengan 76 poin. Dilansir FC Inter News, episode menarik di menit ke-37 laga bologna Inter, tepat setelah gol Jan Bisek yang membawa Nerazzurri unggul. Pemain Jerman itu merayakan golnya dengan menirukan pukulan lompat dalam bola basket, dan Wasid Luca Piretto mengasumsikan reaksi tersebut ditujukan terhadap penonton tuan rumah. Ketika Wasid sedang menuju ke arah Bisek dengan maksud untuk memperingatkannya, dia mendapat tanggapan berupa tembok dari pemain Inter yang ingin mengklarifikasi situasi tersebut. Klarifikasi juga datang dari asisten Wasid Gialatini yang meyakinkan Piretto untuk menghentikan tindakan tersebut dengan sikap pengertian. Andreas Tramaccioni kepada Radio DJ berbicara tentang pertandingan Liga Champion antara Atletico Madrid Inter dengan mengatakan, bagi Simone Imzaghi, ini adalah pertandingan yang sulit untuk dipersiapkan karena Atletico memiliki banyak beban, bahkan dalam serangan. Jika Antoine Griezmann tidak bermain, ada Angel Korea yang merupakan tipe pemain berbeda. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah untuk diatur. Sementara itu, setelah pertandingan Bologna Inter, dia mengatakan, senang mendengar Barella meminta maaf. Sebagai kapten hari ini Inter dan pemain fundamental di tim nasional, ini adalah sebuah tindakan yang tak terduga dan tentu saja indah. Presiden Massimo Moratti selalu memiliki selera yang baik, dia adalah seorang ahli. Zirk Zee sangat cocok di tim manapun yang memiliki DNA permainan dan dia adalah penyerang modern. Dilansir FC Inter News, Emmanuel Petit mengatakan, di Liga Champion, Inter adalah favorit yang masuk akal. Musim lalu mereka mencapai final yang merupakan kejutan besar, kali ini mereka termasuk favorit karena mereka telah lebih dewasa, dan memiliki tim yang luar biasa. Mereka selalu menerima pertarungan, saya suka karakter mereka. Tiga minggu lalu Atletico Madrid bertahan dengan cerdas, namun meski menjalani pertandingan kandang, saya tidak melihat Atletico mampu lolos karena Inter bermain dengan penuh percaya diri. Bahkan jika pemain penting seperti Hakan Calhanoglu atau Henry Hmitarian sedang tidak tampil bagus, pemain lain akan menggantikannya dengan cara yang hebat, benar-benar mengesankan. Filippo Tramontana kepada FC Inter News berbicara tentang pertandingan Bologna Inter dengan mengatakan, kemenangan yang sangat penting diperoleh dalam pertandingan yang sulit, tidak mudah untuk menang di Bologna. Inter memainkan babak pertama yang luar biasa kemudian mengendalikan babak kedua. Sayang sekali ada pemain yang cedera, mulai besok kami akan mempertimbangkan pertandingan yang sangat penting di Madrid.